Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, Akulah roti hidup dari sorga. Kita bersama-sama membuka keluaran pasal 16, ayat 4 dan 5. Keluaran 16, ayat 4 dan 5. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Lima. Dan pada hari yang ke-enam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, Maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Bapak-Ibu sesekalian, Roti dari sorga ini disebut mana? Mana adalah makanan yang diturunkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di dalam pengembaraan mereka di Padang Burun. Mengapa Allah memberikan mana kepada bangsa Israel? Sesungguhnya inilah kasih Allah kepada bangsa Israel. Sebab bangsa Israel keluar dari Mesir itu membawa perbekalan. Mereka membawa perbekalan kira-kira untuk 40 hari. Tetapi ternyata perjalanan mereka di Padang Burun menuju Tanah Kanahan itu bukan 40 hari, Tetapi 40 tahun barulah sampai di Tanah Perjanjian. Karena itu di tengah perjalanan bangsa Israel kekurangan makanan. Di sinilah mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Allah. Lalu Allah menurunkan dari langit hujan roti atau disebut juga mana. Mana itu diturunkan setiap hari. Kecuali hari sabat. Ini sungguh ajaib. Setiap hari diturunkan mana, Tapi hari sabat tidak turun. Karena itu bangsa Israel harus memungut. Pada hari ke-6, Harus memungut dua kali lipat. Karena hari sabat tidak turun mana, Supaya mereka ada persediaan untuk esoknya. Jadi demikian, Selama 40 tahun, Setiap hari sabat, Tidak turun mana. Bapak-Ibu susu sekalian, Mana di satu sisi, Itu melambangkan kebenaran, Atau firman Tuhan. Kebenaran atau firman Tuhan adalah mana rohani. Alkitab memberitahukan kepada kita. Kitab ulangan, Delapan, Ayat tiga. Ulangan delapan, Ayat tiga. Jadi yang merendahkan hatimu, Membiarkan kau lapar, Dan memberi kau makan mana, Yang tidak kau kenal, Dan yang juga tidak dikenal oleh nek moyangmu, Untuk membuat kau mengerti, Bahwa manusia hidup, Bukan dari roti saja, Tetapi manusia hidup, Dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini adalah perkataan Musa. Musa mengatakan, Tuhan merendahkan hati bangsa Israel. Membiarkan bangsa Israel itu lapar. Lalu Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan mana, Ada satu tujuan, Supaya bangsa Israel mengerti, Bahwa manusia hidup, Bukan hanya dari roti, Tetapi dari firman Allah. Karena itu mana, Satu sisi, Melambangkan firman Tuhan, Atau kebenaran. Firman Tuhan atau kebenaran, Makanan rohani untuk kita. Dan nasi ini, Juga dikutip oleh Tuhan Yesus, Ketika Tuhan Yesus, Mengalahkan pencobaan iblis. Kita lihat Matthew 4, Ayat 4. Matthew 4, Ayat 4. Tetapi, Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, Tertulis ini, Yaitu dalam kitab pulangan, 8 E3 yang tadi. Manusia hidup, Bukan dari roti saja, Tetapi dari setiap firman, Yang keluar dari mulut Allah. Jadi hidup manusia, Bukan hanya, Makan makanan jasmani, Yaitu roti, Tetapi juga, Memerlukan, Makanan rohani, Yaitu firman Allah. Karena itu, Kalau saudara, Kurang firman Tuhan, Maka, Ruh saudara menjadi lapar, Menjadi haus, Maka itu harus sering, Mendengar firman, Mendengarkan kotbah, Yang disampaikanlah firman Tuhan. Dari dua nas ini, Kita ketahui, Bahwa mana itu, Melambangkan firman Tuhan, Atau kebenaran. Tapi di sisi lain, Mana itu juga, Melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Adalah, Roti dari sorga, Atau mana, Sorgawi itu. Kenapa demikian, Tuhan pernah berfirman, Akulah jalan, Akulah kebenaran, Akulah hidup. Tuhan Yesus berkata, Aku kebenaran, Kebenaran adalah firman Tuhan. Maka, Tuhan Yesus adalah, Roti dari sorga, Atau mana sorgawi ini. Yohanas 6, Ayat 48 sampai 51, Yohanas 6, Ayat 48 sampai 51, Akulah roti hidup, Nenek moyangmu telah makan mana, Di padang gurun, Dan mereka telah mati. 50, Inilah roti yang turun dari sorga, Barang siapa makan daripadanya, Ia tidak akan mati. Akulah roti hidup, Yang telah turun dari sorga, Jikalau seorang makan dari roti ini, Ia akan hidup selama-lamanya, Dan roti yang kuberikan itu, Ialah dagingku, Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan Yesus berfirman, Nenek moyang bangsa Israel, Telah makan mana, Di padang gurun, Dan mereka tentu sudah mati. Tuhan Yesus katakan, Akulah roti, Yang turun dari sorga, Akulah mana, Sorgawi, Barang siapa makan, Mana sorgawi ini, Tidak akan mati, Tapi hidup dari selama. Karena itu Tuhan Yesus adalah, Mana sorgawi. Dia adalah roti hidup dari sorga. Karena itu mana, Satu sisi melambangkan firman Tuhan, Satu sisi lain, Melambangkan Tuhan Yesus. Malam ini kita akan melihat, Dengan melihat fisik, Atau kondisi mana, Akan tergambar, Keberadaan Tuhan Yesus. Jadi mana itu, Melambangkan Tuhan Yesus. Kita akan melihat, Apa, Dan bagaimana mana ini, Sehingga tergambar, Atau melambangkan Tuhan Yesus. Yang pertama, Mana itu diturunkan dari langit, Dari atas, Dari atas ke bawah. Keluaran 16, Ayat 4. Keluaran 16, Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan, Dari langit, Dari langit, Aku akan menurunkan dari langit, Hujan roti, Bakimu. Karena itu bangsa Israel, Setiap hari menyaksikan, Penurunan, Mana itu. Nah, Melambangkan, Apakah mana itu, Dari langit yang turun itu. Melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dia adalah ala di sorga, Dia berasa dari sorga, Dia turun ke dunia, Melalui seorang perawan, Yang bernama Maria. Jadi Maria itu mengandung, Yesus dari roh kudus. Kita lihat Matthew 1, Et 18. Matthew 1, Et 18. Kelahiran Yesus Kristus, Seperti berikut, Pada waktu Maria, Ibunya bertunangan dengan Yusuf, Ternyata yang mengandung dari roh kudus, Sebelum mereka hidup, Sebagai suami istri. Jadi, Mana yang berasa dari langit, Dari sorga, Demikian pula Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berasa dari sorga, Dari atas. Tidak ada seorang pun, Yang berasa dari atas. Yesus lahir ke dunia, Yang berasa dari roh kudus. Tidak ada nabi, Rasul, Tokoh-tokoh agama, Yang lahir melalui roh kudus, Kecuali Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus pernah berfirman, Kembali melihat, Yohanas 8, Ayat 23. Yohanas 8, Ayat 23. Lalu Ia berkata kepada mereka, Kamu berasa dari bawah, Aku dari atas, Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus berfirman, Kamu dari bawah, Aku dari atas, Turun ke bawah. Kamu dari dunia, Aku bukan dari dunia, Aku dari sorga. Jadi orang Yahudi, Berasa dari bawah, Tuhan Yesus dari atas, Dari sorga. Maka tergambar, Mana itu diturunkan. Dari atas. Tuhan pun demikian. Dia turun ke dunia, Menjadi manusia. Hari ini kita bersyukur, Dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya. Maka, Kita pun dikatakan bukan dari dunia, Karena sudah dipilih. Ya. Yohannes 15, Lihat 19. Yohannes 15, S19. Sekiranya kamu dari dunia, Tentulah dunia mengasih kamu, Sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, Melainkan aku telah memilih, Kamu dari dunia. Sebab itu dunia, Membenci kamu. Telah dipilih oleh Tuhan, Jadi bukan dari dunia. Yang kedua, Sesudah mana diturunkan, Bangsa Israel melihat, Melihat mana itu. Dan mereka gak kenal, Ini apa? Dalam bahasa Ibrani, Ini apa? Apa ini? Mana? Jadi mana itu artinya, Apakah ini? Keluaran 16, Ayat 15. Keluaran 16, Ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, Berkatlah mereka seorang kepada lain, Apakah ini? Kata apakah ini itu, Bahasa Ibrani, Mana? Jadi mana itu artinya, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu, Apa itu? Tetapi Musa berkata pada mereka, Inilah roti, Yang diberikan Tuhan, Kepadamu, Jadi makanan. Jadi waktu diturunkan, Pada awalnya, Orang Israel tidak mengenalnya, Ini apa? Ini apa? Lalu mereka katakan, Mana? Apa ini? Lalu Musa beri penjelasan, Inilah roti dari sorga, Yang diberikan Tuhan, Menjadi makanan. Nah demikian pula Tuhan Yesus, Sama seperti bangsa-saya tidak mengenal, Makanan yang diberikan Tuhan, Mereka katakan mana? Demikian pula Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dari sorga ke dunia, Namun, Orang-orang Yahudi, Orang banyak, Murid Yesus, Tidak mengenal, Siapa sesungguhnya Yesus itu. Tidak kenal. Kita melihat Yohanas 7 ayat 12, Yohanas 7 ayat 12, Dan banyak terdengar, Bisikan diantara orang banyak, Tentang dia, Tentang Yesus, Ada yang berkata, Ya, Atau Yesus itu orang baik, Ada pula yang berkata, Tidak, Yesus menyesatkan rakyat. Jadi ketika orang banyak melihat Tuhan Yesus, Mereka tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Ada yang katakan dia orang baik, Ada yang katakan, Oh dia tidak menyesat. Bahkan ada juga yang mengatakan, Oh ini, Seolah seorang nabi. Jadi tidak mengenal. Bahkan ketika Tuhan Yesus, Mengajar di rumah ibadat, Orang-orang takjub. Lalu bertanya-tanya, Dari mana, Dia punya hikmat dan kuasa, Bisa ngadakan mujijat. Bukankah ia ini anak, Tukang kayu, Ibunya benar Maria, Saudara Yaakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Bukan hanya itu. Murid Yesus yang bernama Filipus, Tidak mengenal, Sesungguhnya siapa Yesus itu. Sudah lama dengan Tuhan Yesus, Tapi tidak kenal. Seperti mana ini diturunkan, Orang Isai bilang, Apa ini? Mereka tidak kenal. Yohanas 14, Kita lihat, Ayat 8 dan 9. Yohanas 14, Ayat 8 dan 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, Tunjukkan Bapak itu kepada kami, Itu cukup bagi kami. 9. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama, Aku bersama-sama kamu Filipus, Namun kau tidak mengenal aku, Barang siapa melihat aku, Ya telah melihat Bapak, Bagaimana kau berkata, Tunjukkan Bapak itu kepada kami. Filipus sudah lama, Ikut Tuhan Yesus, Tapi tidak kenal, Siapa sesungguhnya Yesus itu. Malah bertanya, Tuhan, Tunjukkan Bapak itu kepada kami. Tuhan Yesus menjawab, Kalau kau melihat aku, Berarti kau sudah melihat Bapak. Ini tidak mungkin, Melihat anak, Berarti melihat Bapak. Tidak mungkin, Kecuali anak itu Bapak sendiri. Bagaimana melihat anak, Berarti melihat Bapak, Tidak mungkin, Kecuali anak itu Bapak sendiri. Maka Tuhan diskatakan, Aku, Dan Bapak adalah satu. Itu-itu juga sebetulnya. Hari ini banyak orang, Tidak mengenal, Siapa Yesus itu. Ada yang mengatakan, Yesus itu Nabi. Ada yang bilang, Salah seorang Rasul. Ada yang mengatakan, Dia orang suci. Nah hari ini, Kita bersyukur, Saudara dan saya, Mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Siapa Tuhan Yesus itu. Dia Allah yang menyatakan diri, Dalam rupa manusia. Dia Allah di sorga. Menyatakan dirinya, Dalam rupa manusia. Karena itu Yesus Kristus, Secara roh, Dia adalah roh Allah. Secara jasmani, Dia adalah manusia. Karena itu Yesus, Satu sisi ada kealahan, Satu sisi ada kemanusiaan. Sebab dia Allah menjadi manusia. Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5. Mereka keturunan bapak-bapak leluhur, Yang menurunkan Mesias, Dalam keadaannya sebagai manusia. Mesias, Adalah Yesus Kristus. Mesias artinya yang diurapi, Dalam keadaan sebagai manusia. Karena firman jadi manusia, Allah jadi manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Yang ada di atas segala sesuatu adalah Allah. Allah itu maha kuasa, Keberadaannya di atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Karena itu dari nasi ini kita ketahui, Mesias itu Yesus Kristus, Dalam keadaan sebagai manusia, Itu adalah kemanusiaan. Yang ada di atas segala sesuatu, Adalah pribadi, Sebagai Allah. Maka kita harus mengerti, Kita bersyukur, Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah, Yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan, Juru selamat manusia. Allah yang benar, Dan hidup yang kekal. Bapak-Ibu sesuatu sekalian, Bagaimana, Ukuran mana itu? Ternyata ukurannya kecil. Kita lihat keluaran 16, Ayat 14. Keluaran 16, Ayat 14. Ketika embun telah menguap, Tampaklah pada permukaan padang gurun, Sesuatu yang halus. Bukan besar ya. Halus, Sesuatu yang seperti sisik. Sisik halus, Seperti embun beku. Embun yang membeku. Jadi artinya, Mana itu, Ukurannya kecil. Bukan besar ya. Kecil. Bahkan di nasel lain, Katakan, Seperti ketumbar, Seperti embun beku. Nah, Apa artinya, Mana yang kecil ini? Kecil, Secara rohani, Artinya, Tidak terpandang. Atau, Tidak dipandang. Di dalam masyarakat, Ada istilah, Orang kecil. Artinya, Orang yang tidak terpandang. Dia orang besar. Orang terpandang. Pembesar, Pemuka, Mungkin pejabat. Jadi, Mana bentuknya kecil ini, Melambangkan Tuhan Yesus. Datang ke dunia, Itu tidak ada rupa luar yang baik. Tidak terpandang. Ditolak, Dibenci, Oleh orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi, Menolak Tuhan Yesus? Karena mereka melihat rupa luar. Secara rupa luar, Yesus itu tidak terpandang. Bahkan di dalam kitab Kidung Agung, Digambarkan, Kekasih si gadis, Itu sang gembala, Itu melambangkan Tuhan Yesus. Itu digambarkan pohon rendah. Pohon apel. Bukan pohon besar. Kidung Agung, Dua ya tiga. Kidung Agung, Dua ya tiga. Seperti pohon apel, Di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku, Di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, Buahnya manis bagi langit-langitku. Kekasih si gadis, Itu sang gembala, Itu melambangkan Tuhan Yesus. Kekasih jemaat. Digambarkan pohon yang rendah. Pohon apel, Bukan pohon yang besar, Yang tinggi di hutan. Bukan. Kalau dibandingkan itu terlihat perbedaannya. Satu pohon apel, Ini pohon-pohon besar. Begitu beda. Tuhan Yesus demikian. Kalau dibandingkan pemimpin dunia, Tuhan Yesus itu tidak terpandang. Dia datang ke dalam dunia, Dia lahir jadi anak tukang kayu, Di tempat orang miskin, Tidak terpandang, Tidak ada rupa luar yang baik, Ditolak, Dihina, Dianggap gila, Tidak ada rupa luar. Bahkan ini sudah dinubuatkan, Bapak-Ibu sekalian. Kita lihat, Yesaya 5.3 Ayat 2 dan 3 Yesaya 5.3 Ayat 2 dan 3 Sebagai taruh, Ya tubuh di hadapan Tuhan, Sebagai sekai tunas dari tanah kering, Ia tidak tampan, Dan semarak pun tidak ada, Sehingga kita memandang dia, Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya, Tidak ia dihina, Dan dihina dari orang, Seorang yang penuh kesengsaraan, Dan yang biasa menderita kesakitan, Ia sangat dihina, Sehingga orang menutup bukanya tetap dia, Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus, Dinubuatkan, Dikatakan tidak tampan, Tidak ada semarak, Tidak berseri, Tidak bercahaya, Dihina, Dihindari orang. Sama seimana itu? Kecil, Tidak terpandang artinya. Kita sebagai jemaat, Atau umat Kristen, Juga demikian, Sebagai pengikut Kristus. Kita sering dipandang rendah, Namun sesungguhnya, Kita dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kalau satu negara, Tidak ada orang Kristen, Bisa terjadi krisis, Karena diperlukan, Orang Kristen itu. Yang keempat, Mana itu bentuknya bundar. Seperti imbun yang beku, Bentuknya bundar. Kita lihat kembali, Keluaran 16 ayat 14, Keluaran 16 ayat 14, Ketika imbun itu telah menguap, Tampaklah itu mana, Pada permukaan padang gurun, Sesuatu yang halus, Sesuatu yang seperti sisik halus, Seperti embun yang beku. Jadi mana itu bentuknya bundar, Bulat. Bulat. Bulat, Artinya itu, Tidak ada ujung pangkalnya. Kayak cincin. Kalau orang menikah, Pasang cincin. Cincin itu bulat. Tidak ada ujung pangkalnya. Cincin itu melambangkan cinta yang abadi. Jadi bundar itu tidak ada ujung pangkalnya, Menunjukkan Yesus Kristus, Dari sisi roh, Dia tidak ada awalnya. Tidak ada akhirnya. Kalau manusia ada awal. Tuhan Yesus tidak ada awal. Tidak ada awal, Tidak ada akhir, Artinya kekal. Maka dalam kitab wahyu dikatakan, Akulah Alfa dan Omega, Firman Tuhan, Yang sudah ada, Yang yang akan datang, Dan maha kuasa. Tidak berawal, Tidak berakhir. Seperti Bunda Rani, Tidak ada ujung pangkalnya. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan, Ibrani 13, Ayat 8, Ibrani 13, Ibrani 13, Yesus Kristus tetap sama, Baik kemarin, Maupun hari ini, Sampai selama-lamanya. Kemarin sama, Hari ini sama, Yang akan datang, Besok sama. Bundar itu sama, Dipulihat begini sama, Diputer-puter juga sama itu. Kalau saya perhatikan cincin bulatnya, Dilihat puter-puter sama, Tidak ada ujung pangkal. Manusia dibatasi waktu, Ada sekarang, Masa lampau yang akan datang, Tapi Tuhan Yesus tidak, Tetap sama. Bagi Tuhan, Waktu itu sekarang, Karena sama. Jadi seperti roh film, Kalau film itu, Sudah keluar, Baru ketahuan, Ceritanya. Kalau belum tertarik keluar, Masih di dalam, Belum tahu. Kita tidak tahu nih, Esok bagaimana, Jangankan esok sedetik kemudian, Ada apa, Kita tidak tahu. Tuhan itu sekarang, Dia tahu dari awal sampai akhir, Roh film sudah dibuka. Sekarang, Kita dibatasi waktu, Tuhan tidak dibatasi waktu, Tidak dibatasi ruang. Dia kekal. Lalu bundar, Itu secara rohani, Bukan hanya menunjukkan, Tidak berawal, Tidak berakhir. Artinya sempurna, Bundar. Sempurna. Maka, Mana yang bentuk bundar, Ini melambangkan, Tuhan Yesus itu, Sempurna. Bulat. Maka Alkitab katakan, Yesus itu, Tidak mengenal dosa. Dibuatnya dosa, Dibuatnya dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21, 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa, Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus itu sempurna. Kita tidak sempurna. Karena itu kita jangan menilai Tuhan. Kita kadang menilai Tuhan. Tuhan jahat. Kita ini tidak sempurna. Dia sempurna. Yang tidak sempurna, Mau menilai yang sempurna, Tidak bisa. Kita tidak tahu pikiran Tuhan, Maksud Tuhan. Kita pikir Tuhan jahat, Tuhan jahat. Tuhan itu baik. Kehendak Tuhan itu baik. Karena kita tidak mengerti, Kita akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan kok gitu, Jahat. Tuhan itu sempurna. Di dalam kitab Maspur. Dia baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya. Sempurna. Manusia ada salah. Tuhan tidak ada salah. Ketika Tuhan Yesus diadili, Tidak ada kesalahan. Pilatus mengatakan, Aku tidak mau dapati kesalahan pada orang ini. Penjahat yang disalib, Yang satu ikut Masa, Ikut menyalahkan Yesus. Menghujat Yesus. Terpengaruh oleh Masa. Tapi penjahat yang satu lagi yang bertobat, Mata rohaninya terang, Dia tidak terpengaruh orang banyak. Dia berkata, Orang ini tidak salah. Jadi Masa bisa salah ya. Jadi jangan terpengaruh. Suara Masa belum tentu benar. Masa menyalahkan Yesus. Penjahat yang disalib, Ada satu, Ikut-ikutan Masa, Menyalahkan Yesus. Menghujat Yesus. Tapi yang satu lagi tidak. Tetap dia memata rohaninya terang, Tahu Yesus tidak salah. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita memang selayaknya dihukum, Karena kita bersalah. Manusia ada salah. Yang kelima, Mana itu, Bagaimana warnanya? Warnanya putih. Keluaran 16 E31. Keluaran 16 E31. Umat Israel menyebut Namanya umana, Warnanya putih, Seperti ketumbar, Dan rasanya seperti kue madu. Jadi warna dari mana itu putih. Putih secara rohani, Melambangkan kudus, Atau artinya kudus. Jadi seperti mana warnanya putih, Demikian pula Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kudus. Tidak ada salah, Tidak ada dosa. Dia pernah berkata, Siapa yang bisa membuktikan aku berbuat dosa? Tidak ada yang bisa. Bahkan rasu Petrus, Berkata, Di dalam suratnya, 1 Petrus 2 ayat 22, 1 Petrus 2 ayat 22, Ia tidak berbuat dosa, Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Berkatanya benar, Tidak berbuat dosa. Kudus. Manusia ada kesalahan. Ada dosa. Jadi seperti mana itu putih, Tuhan itu kudus. Dan dia menghendaki, Kita kudus. Kuduslah kamu, Sebab aku kudus. Seperti warna mana itu putih. Kuduslah kamu, Sebab aku yang telah memanggil kamu kudus. Maka itu kita harus menguduskan diri. Menguduskan diri itu menyempurnakan rohani. Jadi setelah dibaptis, Bukan selesai. Harus menyempurnakan diri. Menguduskan diri. Dari dunia, Dari pencemaran dunia. Kita ada orang yang dipisahkan. Yang ada di dalam kota kudus Yerusalem baru. Terpisah. Bukan yang di luar ya. Ada di dalam. Berbeda. Yang ke-6. Mana ini dimakan tiap hari. Hari sahabat juga makan bangsa Israel ya. Karena itu hari ke-6. Dia mungut dua kali lipat. Tetap makan juga ya. Keluaran 16 ayat 35. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di berpatasan tanah kanan. Mana dimakan oleh bangsa Israel. Kita tahu mana itu melamankan Tuhan Yesus. Mengandung arti apa mana dimakan. Artinya Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Seperti bangsa Israel makan mana. Itu pengorbanan. Maka dalam kitab Ibrani. Tuhan Yesus dikatakan mengorbankan dirinya. Menanggung dosa bagi banyak orang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mati berkorban menggantikan kita. Harusnya kita yang mati. Ditanggung digantikan. Dia yang mati. Kita tidak mati. Kita beroleh anugerah Tuhan. Beroleh hidup kekal. Asal percaya dan mentaati firmannya. Nah hari ini kita bersyukur menerima tubuh dan darah Tuhan yang rohani di dalam perjamuan kudus. Kita makan tubuh dan darah Tuhan. Jadi mana yang dimakan itu menunjukkan pengorbanan Tuhan. Yang terakhir. Yang ketujuh. Bagaimana rasanya mana itu. Mana itu manis. Seperti kue madu. Keluaran 16 ayat 31. Keluaran 16 ayat 31. Umat Israel menyebut namanya mana warnanya putih seperti ketumbar. Dan rasanya seperti kue madu. Jadi bangsa Israel waktu makan mana dia merasakan bahwa mana itu enak dan manis. Mana yang enak dan manis seperti kue madu ini melambangkan Tuhan Yesus. Itu manis. Manis bagi jiwa kita. Jadi Tuhan Yesus termanis bagi jiwa kita. Nah di dalam kitab Kidung Agung digambarkan seperti pohon apel dan buah apel. Buah apel itu enak dan manis. Kita kembali melihat Kidung Agung 2 ayat 3. Kidung Agung 2 ayat 3. Seperti pohon apel diantara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku diantara teruna-teruna. Di bawah naungannya. Di bawah naungan pohon apel. Aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langit. Kekasih si gadis yaitu sang gembala itu melambangkan Tuhan Yesus. Digambarkan pohon dan buah apel. Dikatakan aku ingin bernaung di bawah pohon apel itu. Hari ini naungan saudara siapa? Uang. Harta. Dunia ini. Tidak ada gunanya. Naungan yang sejati adalah Tuhan Yesus. Dia lah yang akan membawa kita ke sorga. Dia juru selamat satu-satunya. Dikatakan buah apel itu manis bagi langit-langit. Maka seperti mana itu? Manis. Buah pohon apel juga manis. Tuhan Yesus demikian. Dia manis. Termanis. Bagi jiwa kita. Ada pujian ya. Yesus yang termani buat jiwaku. Jadi kasih Tuhan itu termanis. Kasih Tuhan melebihi semua yang ada di dunia ini. Bahkan dalam kitab Ephesus, Paulus menggambarkan kasih Tuhan itu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Kasih itu. Apa itu lebar? Kasih manusia sempit. Kasih Tuhan itu lebar. Untuk segala bangsa. Kalau manusia suka beda-bedakan. Bedakan suku, ras, golongan, warna kulit. Panjang. Panjang ini menunjukkan kekal. Tidak berawal, tidak berakhir terus. Kasih manusia pendek. Mudah robah. Tinggi. Tinggi ini artinya luhur, agung. Ini dinyatakan dengan pengorbanan, ini dikasih salib. Itu satu kasih yang luhur, yang agung. Mau mati untuk kita orang yang durhaka. orang yang berdosa. Kita yang berdosa, durhaka, dia mau mati untuk kita. Tidak mudah. Dalam, penuh pengampunan. Bisa memaklumi orang, bisa mengampuni orang. itu Tuhan Yesus. Maka kita harus, meneladan, kasih Tuhan ini. Di dalam, kehidupan kita. Maka dikatakan, Lina Puja. Apakah tiap pembacanya, melihat kamu, ada Yesus? Tidak. tiap pembacanya, melihat Yesus, di dalam kamu. Atau melihat Iblis? Silahkan, kalau melihat Iblis. Orang melihat, oh, ada Yesus. Kelakuannya seperti Yesus. Apakah sebaliknya? Orang melihat, kelakuannya seperti Iblis. kita ini kan pengikut Kristus. Kristen. Orang Kristen ikut. Orang mengikuti jejak, teladan Tuhan. Firman Tuhan sampai sini. .